Dari hasil memulung, Sumiati membesarkan kedua anaknya yang kini putus sekolah. Kedua bocah yang berancak remaja ini terpaksa dikerahkan untuk membantu Sumiati mengail sampah yang tercecer di sekitar pantai. Sampah memang telah menjadi sahabat bagi warga pertambungan padat ini. Hidup bersih dan layak hanya menjadi impian bagi warga yang setiap hari dikepung aroma pengap yang busuk. Pasukan lalat dan saluran air yang bersumbat menjadi pemandangan sehari-hari. Sampah-sampah ini telah menempuh perjalanan yang cukup panjang sampai ke laut. Berawal dari kebiasaan warga ibu kota, membuang sampah ke sungai membuat Laut Jakarta menjadi penampungan raksasa. Bayangkan saja, setiap hari warga Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah yang dibuang ke berbagai tempat. Hanya separuhnya saja yang bisa dikelola pemerintah. Sementara sisanya dibiarkan tercecer dan terbawa air hingga kemuara. Lautan sampah ini tidak hanya menjadi masalah bagi warga yang tinggal di kota Jakarta. Sampah yang hanyut terbawa arus ini juga mengotori ke Pulauan Seribu yang terletak di utara Jakarta. 13 anak sungai yang bermuara di Teluk, Jakarta ikut pula membawa materi sampah yang jumlahnya nyaris tak tertangani lagi. Di Pulau Bidadari misalnya, bibir pantainya yang dulu terkenal memiliki pemandangan asri pun kini tidak lepas dari serbuan sampah. Air laut yang dulu biru pun kini berubah menjadi kecoklatan. Pengelola pulau tak jarang merasa kewalahan membersihkan pulau yang populer menjadi tujuan wisata ini. Pulau-pulau yang berada jauh di segi utara Pulau Bidadari pun merasakan hal yang sama. Pulau air yang dulu dikenal dengan air berwarna hijauan tak lagi nyaman bagi mereka yang ingin bersantai menikmati pemandangan bawah laut.